Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan driver seluruh Indonesia Driver motor roda 3 Nusantara Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang Pemakaian oli untuk motor roda 3 Sejak awal saya memakai produk ini Ini adalah produk dalam negeri Dari perusahaan BUMN Sedikit pemberitahuan Mungkin untuk saat ini sudah beredar oli-oli Yang khusus untuk motor roda 3 Itu dimulai dari Penstar, Blue Oil Bahkan dari perusahaan Any Oil Yaitu Egypt Company Kemudian merek-merek lain juga mendukung Seperti Federal MPX Dan lain sebagainya Itu mengenai penggunaan oli Saya tidak merekomendasikan khusus Apa yang saya pakai untuk saat ini Jadi selanjutnya Saya mengembalikan kepada selera Anda Cuma disini saya Membagikan suatu Solusi untuk suatu nilai Keeconomisan Jadi untuk jasa angkut Yang kita perlukan saat ini adalah Keeconomisan Selanjutnya Saya akan memberikan suatu pertanyaan Tentang Mengapa Disitu Tanda tanya Mengapa Jadi jawabannya Mengapa kita harus Memilih Merk oli yang mahal Sementara Standar dan kualitasnya Itu sama dengan Merk yang murah Oke kita Lanjutkan ke Proses Tentang Mengapa Disitu ada tanda tanya Saya akan memberikan Pertanyaannya Eh saya akan memberikan jawabannya Oke Jangan lupa di like Apabila Ini Sesuai dengan kata hati Anda Dan subscribe Dan jangan lupa Bunyikan Loncengnya Untuk notifikasi terbaru Dari Channel pekerja serabutan Membagikan tutorial Slug-blug motor roda 3 Yang berisi tentang tips Dan trik Bagaimana Solusi Menangani setiap permasalahan Di motor roda 3 Saksikan terus Yang saya masuk dengan nilai Keekonomisan itu Mungkin seperti ini ya Saya beli yang Satu galon Isinya 4 liter Kemudian diaplikasikan ke Ini ke Ukuran 1 liter Dan ditambah Sedikit Ukuran 1 gelas aqua Yaitu 200 ml Jadi Jumlahnya Untuk setiap penggantian oli 1,2 liter Mengapa saya Berbicara demikian Karena Saya berpodoman pada Awal-awal Punya Motor roda 3 ini Saya servis rutin Ke dealernya Waktu itu Memakai oli ini Kemudian Ukurannya juga sama 1,2 liter Untuk Anda yang Tidak mau Membagi dua Seperti ini Boleh dipulukan semua Kemudian Diaplikasikan ke Blok mesin Seperti itu ya Untuk selanjutnya Untuk kawan-kawan yang ingin Menggunakan oli Ini saya serahkan Kepada kalian semua ya Terserah Anda Mau memakai apa Sebab sekarang Oli khususnya Sudah ada Oli khusus Seperti Penstar Dari perusahaan Egypt Egypt Company Itu dari Any Oil Indonesia ya Kemudian Setelah Setelah Penstar Itu ada Blue Star Saya belum mencoba Apa yang namanya Any Oil Dari Egypt Company Dan Blue Star Tapi kalau Penstar Saya sudah mencoba Untuk beberapa Bulan ya Sebab saya Kembali ke ini Kenapa Dari Penstar Oil Saya melihat Standar mutunya Ternyata sama Dengan apa yang Terdapat di Oli ini Dari Oli Dari perusahaan BUMN Perusahaan Dalam negeri ya Kenapa Saya jadi Kembali ke ini Dari Api servisnya Dari standar mutu Lisensi Dari Orang-orang Alhi Di bidang Oli Itu sama Yang saya ingat Dulu Di Penstar Ada standar mutunya GESO Itu Jaso Ini juga ada ya Di mesin Di Oli ini Jadi Itulah sebabnya Saya kembali ke ini Dari selain dari Keekonomisan harga Itu Saya Kita dapat Hematnya Kita dapat Memangkas Pengeluaran dari situ Dan Hasilnya pun sama Dari Saya 2050 Itu kita mendapatkan Kualitas yang sama Oke Seperti itu Jadi selanjutnya Saya Menyerahkan kepada Anda semua Terserah ya Dari Federal MPX juga Yang saya 2050 Itu Bagus ya Mungkin dari Oli-Oli yang mahal Yang saya tersebut Itu bisa Mewakili untuk Motor Roda 3 Oke Seperti itu Saya Hendak beraktifitas Jadi Saya ucapkan Selamat Beraktifitas Kepada kawan-kawan semua Driver motor Roda 3 Nusantara Semoga hari ini Lebih baik Dari hari kemarin Aja Oke Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati